Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel agar tips pada video kali ini saya akan berbagi tips yaitu tentang cara bagaimana mengganti saringan udara atau filter udara pada sepeda motor Honda Beat nah ini ya ini sepeda motor Honda Beat saya dan saya akan menggantinya dengan filter yang baru karena ini memang sudah waktunya mengganti caranya sangat mudah sekali tetapi bagi yang belum tahu atau yang masih awam untuk lebih menghemat biaya service ke bengkel kalian bisa lakukan sendiri ya caranya sangat mudah sekali tidak ada kesalahannya kalian simak video saya yang satu ini agar tidak gagal paham Oke langsung saja untuk letak filternya saya sendiri Honda Beat yaitu di belakang bagian belakang ya sebelah kiri nah ini ini adalah rumah dari filter udara di sini terdapat Hai satu dua tiga empat lima sekret ya nanti saya akan membukanya hai 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 setelah semua kelima skripnya terlepas kalian tinggal lepas saja tutupnya seperti ini Hai nah seperti ini ini adalah filternya yang sudah Hai waktunya diganti ya ini sudah kotor sekali dan warnanya agak hitam nah seperti ini Hai ini adalah filternya Hai saya akan menggantinya dengan yang baru ini adalah original dari Honda yang baru ini ini saya beli harga kisaran Rp30.000an di tempat saya mungkin di tempat kalian juga bisa lebih murah Hai nah ini ya sebelum kalian pasang ke sini kalian bersihkan dulu dalamnya seperti ini Hai setelah bersih kalian tinggal pasangkan seperti ini ya Oh ya untuk penggantian filter ini usahakan tiga bulan sekali atau tiga sampai empat bulan sekali ya agar mesin kita menjadi awet dan memperpanjang usia servis sepeda sepeda munter kita Hai nah caranya secara seperti ini sangat mudah sekali jangan sampai terbalik ini dibolak-balik nggak bisa ya teman-teman ya karena ada tempatnya sendiri nah seperti ini ya yang bagian ada ramnya ini yang yang dalam Hai nah seperti ini lalu kalian tutup lagi tutup penutupnya ini Oh ya jangan lupa ini juga dibersihkan ya teman-teman ya bagian dalamnya ini jangan lupa dibersihkan mobil lah kotor Hai setelah tertutup kalian pasang lagi segerupnya satu persatu selamat menikmati nah sudah selesai ya ini sudah selesai teman-teman ya nah caranya kurang lebih seperti itu ya cara mengganti saringan udara atau filter udara pada sepeda motor Honda Beat oke sampai disini dulu perjumpaan kita semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreativitas selamat menikmati selamat menikmati